Kebakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga ke permukiman membuat warga panik. Tim gabungan yang melakukan pemadaman terkendala minimnya sumber air dan terpaksa mengerahkan mobil tangki air serta memanfaatkan air kolam ikan untuk memadamkan kobaran api. Kepulauan asap pekat disertai kobaran api membakar lahan gambut dan semak belukar di Jalan Tambun, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena api semakin meluas mendekati permukiman warga, tim gabungan Damkar Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berusaha melakukan pemadaman menggunakan selang mesin pompa air serta mendatangkan mobil tangki air. Karena mobil tangki kehabisan air, tim gabungan terpaksa melanjutkan pemadaman dengan memanfaatkan air kolam ikan milik warga setempat dan setelah berjebaku selama dua jam api akhirnya berhasil dipadamkan. Menurut ketua RT setempat, saat peristiwa kebakaran terjadi, warga sempat panik menyaksikan kobaran api hanya berjarak 6 hingga 10 meter dari bangunan rumah. Jarak rumah dengan kobaran api tadi berapa meter? 6 meteran. 6 meteran. Di sebelah sini dan di sebelah sana juga 6 meteran. Berarti sempat panik warga tadi? Karena dekat rumah, Pak? Ada yang nangis warga malah. Oh gitu. Yang nelfon sudah nangis. Warga panik, kita melakukan penyemprotan karena minum air, kita mengambil air dari kolam warga, lalu melakukan penyemprotan. Berapa lama tadi pemadaman? Pemadaman kurang lebih 2 jam, mas. 2 jam? Iya. Karena api luas ya, cukup luas di daerah ini? Iya, api cukup meluas. Angin juga kencang? Angin kencang, jadi api dia cepat menyebar. Belum diketahui penyebab pasti terbakarnya lahan di pemukiman tersebut, namun diduga lahan dibakar oleh orang yang tak berkali menjawab. Pasca kebakaran, warga masih khawatir api kembali menyala, karena lahan yang terbakar adalah lahan gambut yang mudah terbakar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Hadesata, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.